Intro Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada ini adalah hari baru yang Tuhan beri maka biarlah kita tetap semangat dan sukacita untuk menyambut pengharapan baru yang Tuhan beri bagi setiap kita oleh karenanya mari memperlengkapi diri dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa bersama Tuhan pagi ini kami bersama bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kami mau diperlengkapi oleh Tuhan melalui firmanmu supaya kami dapat menjalani hari demi hari dengan kehidupan yang seturut dengan kehendakmu ya Tuhan maka berkatilah supaya perenungan dan pembacaan firman ini menolong setiap kami untuk hidup dalam tuntunan kuasa firman Tuhan terpucilah namamu demi Kristus kami berdoa amin Bapak Ibu sarapan pagi hari ini kita akan merenungkan tema dibatasi oleh penilaian diambil dari Lukas pasal yang kelima belas ayat 1 sampai yang kedua para pemungu cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia maka bersumut-sumutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara setiap orang pasti punya kacamata yang digunakan untuk menilai sesamanya orang lain bisa menilai kita dengan kacamata mereka pun sebaliknya kita pun sering menilai orang lain dengan kacamata kita hasil penilaian itu tidak selalu positif dan tidak juga selalu negatif hanya saja kita perlu menyadari bahwa penilaian itu pasti akan mempengaruhi sikap kita terhadap orang yang kita nilai cara kita memperlakukan dia atau mereka bahkan menentukan apakah orang yang kita nilai itu layak bergaul atau menjadi bagian dari komunitas kita atau tidak dengan kata lain apa yang kita lakukan pada sesama seringkali tergantung dan dibatasi oleh penilaian tertentu yang kita miliki dalam bacaan kita kumpulan orang farisi dan ahli taurat sedang menilai tindakan Yesus duduk makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa secara satir atau sinis sebagai sebuah kekeliruan mengapa satu sisi bagi sebagian orang Yahudi pemungut cukai dan orang berdosa adalah kelompok yang memilih untuk hidup di luar kawanan dan memang pantas untuk dikucilkan di sisi yang lain konsep kekudusan membuat mereka enggan bergaul dengan orang berdosa sehingga ketika Yesus duduk semeja dengan kumpulan orang berdosa itu maka di saat yang sama Yesus menjadi bagian dari mereka hasil dari penilaian itu menyebabkan mereka tidak suka pada Yesus dan apa yang dilakukannya dan yang kedua mereka mengabaikan dan menghakimi orang berdosa karena dengan itu mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari apalagi mengembalikan para pendosa ini ke dalam kawanan sebab kembalinya para pendosa dianggap sebagai potensi ancaman yang bisa saja merusak tatanan yang sudah ada berbanding terpaling dengan apa yang dilakukan kumpulan orang yang merasa diri benar dan salah itu tapi mengabaikan sesamanya Yesus justru tidak dibatasi oleh apapun juga ia bergaul dengan siapa saja termasuk dengan mereka yang dianggap paling hina duduknya Yesus semeja dengan pemungu cukai dan orang berdosa menjadi bukti bahwa ia mau menjadi sahabat bagi orang yang terasing Yesus mau merangkul setiap orang dengan ketulusan ia menerima siapa saja dengan kasih yang besar bahkan ia tidak pernah menilai kita secara rendah justru ia melihat kita berharga di matanya dan layak untuk hidup di dalam kasihnya maka bapak ibu dan saudara di dalam relasi kita dengan sesama mari belajar untuk tidak membatasi diri hanya karena penilaian-penilaian negatif yang kita miliki terhadap sesama melainkan belajar seperti Yesus yang tidak dibatasi oleh penilaian apapun belajar dari Yesus untuk menyatakan kasih yang besar kasih yang tulus itu dengan kesediaan menjadi sahabat bagi siapa saja yang Tuhan perjumpakan dengan kita amin bapak ibu mari kita bersama kita berdoa Tuhan terima kasih karena engkau telah menjadi teladan yang baik bagi kami engkau mau menjadi sahabat bagi siapa saja bahkan engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun sehingga kehadiranmu sungguh nyata dalam kehidupan setiap kami maka jadikanlah kami juga sahabat-sahabat yang hadir bagi siapa saja yang merangkul siapa saja bahkan merangkul orang-orang yang terasingkan dengan kasih yang besar kasih yang tulus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami maka kami mau membangun relasi dengan sesama kami untuk merayakan kasih Tuhan dalam hidup setiap kami pagi ini ya Tuhan kami juga secara khusus mau berdoa untuk pelaksanaan persidangan ke-72 Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur yang akan diselenggarakan mulai hari ini tanggal 12 sampai 14 mendatang Tuhan berkatilah setiap peserta persidangan yang hadir sehingga setiap keputusan yang dihasilkan semuanya ada di dalam tuntunan hikmat dan penyertaan Tuhan kami menyerahkannya Tuhan jalannya persidangan Majelis Sinode Wilayah ini supaya segala sesuatu yang diputuskan kiranya boleh membawa perubahan yang baik menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi hidup jemaat secara khusus gereja Kristen Indonesia kami juga memohon Tuhan berikan kesehatan kekuatan bagi para peserta persidangan supaya mereka ada dalam kondisi yang baik dan di dalam perlindungan kasih Tuhan dan kami pun pagi ini siap untuk memulai hari baru yang Tuhan beri teruslah ya Tuhan sertai langkah kehidupan kami berkati usaha dan pekerjaan kami dan kiranya Tuhan yang akan terus melimpahkan kami dengan sukacita dan damai sejahtera sehingga hidup kami limpah dengan rasa syukur terpujilah namamu ya Tuhan demi Kristus kami berdoa amin Bapak Ibu selamat beraktifitas selamat menjalani seluruh pekerjaan kita tetap semangat tetap sukacita Tuhan memberkati Bapak Ibu semua terima kasih telah menonton! Terima kasih.